Assalamualaikum teman-teman apa kabar Balik lagi di channel youtube aku Isika VCA Alhamdulillah bun bisa ngonten lagi ya Kali ini aku masih edisi di rumah pink Sebenernya badan aku lagi capek banget nih bun Aku lagi warawiri kesana kesini terus Kerumah suami, kerumah ini Kerumah suami, kerumah ini gitu ya Jadi dalam satu minggu aku tuh bisa Sampai 2-3 kali nih akhir-akhir ini Karena kebutuhan konten ya Sedikit sharing ya teman-teman Sebenernya sampai hari ini aku tuh belum punya Solusi gimana cara merawat Dua rumah tapi aku tetep bisa Ngonten gitu ya Untuk kebutuhan konten Aku tuh kayak lebih enak di rumah ini gitu loh bun Karena dari mulai Furniture nah terus Dekor-dekornya itu tuh udah ngeklik yang disini Gitu kan pengen rasanya Kayak dulu lagi sering-sering ngonten Kayak hampir setiap hari gitu Cuma aku kasian nih bun kalau aku disini Terus ya kan kasian suami dan anak-anak aku Yang lain mereka lagi pada sekolah Aku tuh kayak ngerasa bersalah aja gitu pun Kalau disini terus Nah pilihan yang paling sulit itu Ketika aku tuh ada endorse gitu ya bun Aku tuh harus garap endorse Sementara aku di rumah suami tuh Beneran kayak gak bisa ngonten Karena emang sibuk banget Ngurusin anak-anak sama rumah Udah habis waktuku gitu ya Oke deh kalau aku bisa take video Aku gak bisa ngeditnya ya Jadi kalau malem-malem Biasanya aku dari pagi ya seharian Misalnya aku syuting Nah itu malemnya aku ngedit Nah di jam malemnya itu loh bun Aku yang udah tepar jam 9 gitu kan Cesa tidur aku udah ikut tidur gitu Jadi kayak emang sulitnya tuh di editing gitu sebenernya So ketika aku harus ngonten Terpaksa banget Aku harus suara wiri kesana kesini ya Dan udah atas izin suami aku Udah kerjasama gitu ya Jadi kalau aku lagi di rumah pink ini Biasanya anak-anak tuh sama ayahnya Dan juga sama mbah utinya ya temen-temen Aku nitipin gitu Dan mbah utinya tuh kan juga deket gitu ya Terus ada ayahnya juga Jadi Alhamdulillah aman gitu ya Ada pantauan gitu loh maksudnya Ini yang udah subscribe aku Dan berteman di instagram juga Kadang bertanya ya Mbak Isika kok jarang sih bikin konten sekarang Yaitulah alasanku lagi sibuk di dunia nyata gitu loh bun Tapi aku jujur ya Tetep berusaha untuk bikin konten gitu ya Tetep konsisten bikin konten Aku bisa-bisain gitu lah temen-temen Oke balik lagi ke konten aku ya Walaupun pagi ini aku tuh lagi ngerasa pegel-pegel banget gitu loh bun badannya Tapi aku kayak mencoba buat Udah semangat lagi deh Aku aktivitas di rumah ya Bersih-bersih di rumah pink ini tuh bener-bener kayak Hiburan tersendiri banget buat aku gitu Dan sekarang aku tuh kayak ngerasa sedih banget nih bun Lihat tanaman-tanaman aku yang pada kering Pada layu Bahkan ada yang mati gitu ya Karena gak pernah disiram Udah ditinggal berbulan-bulan gitu Ke rumah suami Masya Allah Ini aku lagi ini dulu ya Lagi mau beberes dulu deh Tanaman-tanamannya aku betul-betulin dulu Nanti mau aku siram-siram gitu Dan sekarang aku sudah menjadi pasukan emak berdaster ya Kalau kemarin ada yang komen di youtube aku Pas konten yang sebelum ini gitu ya Katanya mbak Isika tuh modis Pake baju warna kayak gitu Pake baju model kayak gitu Eh sekarang aku balik lagi ke daster bun Karena emang ternyaman banget deh Seragam yang satu ini ya Walaupun kadang dasternya tuh udah sobek gitu Jujur aku tuh masih suka pake Kalau emang nyaman gitu loh bun Jadi yaudah Gak usah komenin penampilan aku gitu ya Ini tuh bener-bener real Kehidupan aku tuh seperti ini Oke temen-temen nih sekarang udah selesai Aku siramin dulu ya Tanaman-tanamannya Terus ini yang di depan kamarnya Cesa juga Kayaknya tuh tanahnya tuh udah Kayak padet banget gitu ya bun Jadi ada yang aku tambahin Terus ada yang aku aduk-aduk Korek-korek kayak gini nih Biar mereka tuh kayak memuai gitu ya Dan ini ada beberapa Bunga Yang aku pindahin di pot berikutnya gitu ya Karena udah kepenuhan banget Jadi dia tuh udah berakar-berakar gitu Jadi aku bisa pisahin Tadi kayaknya ada tiga gitu loh Dan aku taruh di kebun juga dua Nah kebunnya juga yang di samping rumah Ini tuh bener-bener terbengkale ya temen-temen Aku kepengen tanam-tanam lagi Tapi aku masih belum siap Karena aku masih kesana kemari terus gitu loh Dan ini sedikit beraktifitas Aku tuh udah merasa berkeringet lumayan nih Dan aku tuh udah mandi sebenernya Tapi kayaknya aku bakal mandi lagi nanti ya temen-temen Kalau udah selesai aktivitas Karena biasanya kalau pagi bangun tidur tuh Aku langsung mandi gitu ya Terus nanti perkara aku gerah lagi atau apa Yaudah siangnya aku mandi gitu kan Dan sekarang lanjut nih bun Ke area dapur Aku mau bersih-bersih dapurnya dulu Ini bekas cucian yang belum aku tempat-tempatin Kerak piring Jadi aku mau beres-beres dulu di area wastafel ya Sebelum nanti aku mau masak juga bun Tetap stay tune ya temen-temen Di konten aku ikutin sampai selesai Terima kasih Sampai jumpa di video selesai selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman bebera swastafelnya udah selesai dan sekarang aku mau cuci ceker ayam dulu nih aku pengen bikin ceker mercon deh bun sebenernya tadi tuh aku mau beli 1 kilo ceker ayam gitu tapi gak ada yaudah akhirnya aku beli setengah kilo ya ini cuma dikasih setengah kilo aja gitu dan ini pun aku udah cari di beberapa ini ya yang dagang ayam gitu karena mereka tuh rata-rata pada mau ngasih itu setengah gitu loh kalau misalnya mau 1 kilo ya ceker sama kepala gitu karena aku mau bikin ceker mercon yaudah akhirnya aku muter-muter cari yang boleh beli ceker ayam aja setengah kilo bun dan alhamdulillah akhirnya aku dapet nah ini pun udah sambil aku rayu gitu yaudah lah 1 kilo yang setengah kilonya ceker setengah kilonya kepala deh gitu tapi dipisah ya karena ini titipan aku terpaksa bilang kayak gitu deh bun ya Allah yaudah deh nah sekarang aku mau cuci-cuci dulu ya teman-teman nanti mau langsung aku masak aja buat sarapan paginya cesa nih cesa tadi baru makan bakpao ya buat sarapan tapi belum makan nasi jadi nanti aku mau masak sob dulu deh bun yaudah deh ini nanti aku mau masak sob dulu baru ceker merconnya gitu ya selamat menikmati cesa lagi heboh sendiri nih bun di dapur sambil nemenin aku dan sekarang aku mau langsung masak aja ya kali ini aku masak menggunakan meko premium non-stick cookware ada sauce pan teman-teman yang lagi aku pake buat ngerebus nah ini gagangnya tegar banget deh pokoknya terus ada tutup kaca dengan bingkai silikon ini tuh tahan banting dan anti pecah terus rapet banget kenceng pula nih bun anti meleset pokoknya deh ukuran 18 cm anti lengket aman juga buat MPAC dan cocok untuk semua jenis kompor bun oke ini aku pake dulu buat ngerebus ceker ya bun nanti baru deh aku mau bikin sob kepala ayamnya nah ini ceker sama kepalanya aku mau rebus dulu jadi satu karena nanti bakal aku rebus ulang ini dicuci lagi ya temen-temen aku kayak gak bisa deh kalau masak ceker atau masak ayam itu tuh direbus cuma sekali langsung dimasak gitu jadi biasanya aku tuh bakal rebus pertama itu paling kan cuma berapa menit gitu ya gak lama-lama terus nanti dibilas terus direbus lagi gitu ya temen-temen dan sambil nungguin cekernya aku rebus sekarang aku mau racik-racik sayurannya dulu ini buat bikin supnya cesa nah aku iris wortelnya itu agak tipis terus dibelah lagi gitu ya biar cesa tuh enak makannya dan untuk sayurannya aku cuma pake 3 sayuran ini ada kobis wortel sama daun bawang seletri nih bun nah biasanya tuh paling enak aku kasih brokoli atau kembang kol gitu ya cuma lagi gak ada stok ya jadi yang di kulkas cuma ada ini ya alhamdulillah ini udah melengkapi untuk sayurannya ya dan ini bumbunya aku uleg dulu nih bun bumbunya tuh seperti biasa ya pake bawang putih terus disini aku pake kemiris sama jahe bun biar gak bau amis gitu dan berhubung ladanya itu udah menjadi lada bubuk ya jadi gak ikut aku uleg deh nah sekarang aku mau masukin dulu sayuran wortelnya terus ditambah ini bumbunya ya temen-temen nah biasanya aku tuh lebih suka di apa ya tumis dulu bumbunya gitu bun tapi karena ini aku lagi buru-buru yaudah deh aku langsung aja masukin gak usah ditumis dulu deh bumbunya langsung aja cemplung-ceemplung kayak gini nih yaudah yaudah Nah ini udah mateng sopnya pun Aku mau ambilin dulu buat Cesa Didiemin biar gak terlalu panas ya Buat dia sarapan Alhamdulillah mateng satu deh ya Walaupun hari ini sebenernya aku tuh banyak kerjaan Tapi gak tau deh bisa di konten semua Atau enggak ya pokoknya edisi di rumah pink Banyak kerjaan gitu ya Nah selanjutnya nih bun Aku sambil diemin sopnya Cesa Biar adem gitu ya Sekarang aku mau rebus cekernya dulu Dan ini singkat vlog udah mendidih aja gitu ya Udah empuk cekernya Nah nanti mau aku kasih Cabek yang banyak nih bun Namanya juga ceker mercon ya kan Dan nanti aku bikin ceker merconnya Mau pake wokpan dari Miko juga nih bun Alhamdulillah perlahan aku bisa mengupgrade Peralatan masak di dapur aku nih bun Bisa beralih ke peralatan masak yang lebih sehat Lebih berkualitas Dan juga estetik Setuju gak nih Kalau produk-produknya dari Miko itu memang estetik banget Bisa menghiasi dapur kita ya temen-temen Mempercantik dapur kita Dan bikin semangat masak juga Oke dilanjut nih Aku mau coper dulu bumbunya ini Untuk bikin sambel ceker merconnya ya Oh iya temen-temen Jangan lupa ya Nanti tengok deskripsi box Karena aku bakal taruhin link Pembelian produk-produk dari Miko Mulai dari sosial medianya juga Aku bakal taruhin di deskripsi box ya Dan sekarang aku mau lanjut nih Bikin ceker merconnya Nah ini ditumis-tumis dulu nih bun Bumbu sambelnya Dan untuk bahan-bahan sambelnya Aku tulis resepnya di layar video ini ya temen-temen Nah sekarang aku tambahkan garam, gula, dan penyedap rasa Jangan lupa dicek rasa dulu ya temen-temen Jangan sampai keasinan atau kemanisan gitu Pokoknya ini tuh harus sedeng rasanya gitu deh Masukkan cekernya Aduk-aduk-aduk lagi deh bun Ini pedesnya minta ampun nih bun Karena rawitnya tuh banyak banget Nah suami aku tuh gak bakalan doyan makanan seperti ini ya Jadi ini nanti mau aku makan sendiri Ya Allah kepengen banget mukbang sih ya Tapi aduh kayaknya gak sempet deh Yaudah lah langsung aja nanti dimakan Gak usah mukbang-mukbangan gitu ya bun Dan buat yang naksir sama wokpan yang lagi aku pake ini Buruan di check out ya bun Kunjungin sosial medianya Dan juga marketplace-nya Nanti aku tulis di deskripsi box Jadi ini tuh enak banget buat masak apalagi ya Buat masak mie, kangkung, atau daun-daun gitu Yang butuh peralatan masak agak besar Ini tuh cocok banget ya Agak lebar gitu ya Oke sip udah mateng nih bun Langsung aja di aku plating Nah semua masak aku udah mateng aku cuma bikin kayak gini aja bun Buat hari ini Ceker mercon dan sup kepala ayam menu hari ini bun Dan setelah-setelah saya masak Lanjut nih aku beresin tempat tidur Sebenernya aku tuh mau beresin dari tadi Cuma pas tadi aku bangun Cesa kebetulan belum bangun Dan setelah Cesa bangun dia tuh masih buat mainan gitu loh Tiduran bangun, tiduran bangun gitu deh Jadi yaudah deh selesai masak Aku baru beberes kamar ini nih bun Dan ini udah rapi deh seperti ini aja ya temen-temen Simple banget karena Ini tuh spray-nya anti geser ceritanya gitu deh Jadi enak aja gitu kalo ngeberesin Spray yang anti geser gitu ya Sampai jumpa Nih sini mau lewat sampah tuh Dalam Ya mainan Mana mainannya Mana keranjang Cesa mana Keranjang Cesa mana Lihat Mana Oh ini bunda-bunda Cesa habis beli mainan kemarin ya Karena mainannya mamah taruh di lantai atas semua Mamah males Nurunin Jadi dadah kan beli mainan kemarin sore Allahumma dan dia Sebar guys Aku lagi nyapu Mamah lagi nyapu sayang kok Malah disebar kayak gini sih Aduh udah mampu ngutin Mamah nyapu dulu ya Ya ini nih 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 Tuh Mamah nyapu dulu Ya mamah nyapu dulu ya Nih lagi nih Tuh taruh situ lah mamah Mamah nyapu dulu Cesa Ah ini gerdus-gerdus Endros juga Belum aku beresin bun Belum sempet Iya sayang Sini mamah mau taruh dulu Sepedanya mamah taruh dulu sebentar Bentar bentar ya Aduh ini anak Malah ngikutin mamahnya nyapu mulu nih Ya halo diberantakin lagi Cesa Mamah belum selesai nyapu Mama belum selesai nyapu Cesa Ini juga nih baju udah dilipetin nih bun Aku belum sempet Ngaruhin ke lemari ya Masa Allah Cuma berdua sama Cesa aja Kayak rempong amat hidup aku ya Cesa ini mainannya kok Berantakan dimana aja ya Aku mau ngepel ini loh bun Aku lanjut ngepel ya bun Nih mumpung Cesa nya lagi anteng Disuruh duduk di sofa Dia nurut Biasanya kalo aku lagi ngepel Dia jalan-jalan suka jatuh Jadi mungkin kayak udah semakin gede Kayak udah paham gitu loh bun Hal-hal yang bikin dia sakit Dia gak suka Itu tuh dihindari loh Sama Cesa Yaudah aku mau ngebut ngepel dulu ya bun Baiklah bunda-bunda Temen-temen terima kasih banget udah ngikutin Konten aku hari ini Semoga bermanfaat ya Mohon maaf bila banyak kekurangan dalam video aku Nah ini ayahnya Cesa udah pulang Aku mau bikinin kopi Kita ketemu lagi di vlog berikutnya ya bun Isi cafe CA pamit Jaga kesehatan Jaga kebersihan Salam santun Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax